selamat menikmati sangat istimewa saya katakan sangat istimewa karena dia adalah peraih dua medali emas di event yang baru saja kita lakukan, internasional Asian Paragames di Solo nah, inilah yang membuat tamu saya atau tamu kita pada hari ini sangat istimewa peraih dua medali emas di nomor kursi roda, balap kursi roda oke, tanpa panjang lebar di depan saya telah ada, telah hadir Maria Goretti Samiati letos dulu dong wow panggilan akrabnya Ami, panggilan di pelatnas Ami, Maria jadi lebih enaknya dipanggil Ami atau dipanggil Maria? kalau saya senangnya Ami oh Ami, soalnya nama kecil oh gitu, kalau pasuk pelatnas Maria, pelatnas jadi pelatih panggilnya Maria Maria di bentak Maria oke, saya mau panggil Ami oke Mbak Ami atau Ami dua emas wow, dari tiga nomor sprint balap kursi roda T54 ya betul nah, itu sebenarnya sudah 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 mencapai target pribadi itu target yang diberikan oleh pelatih enggak? dua emas dari tiga nomor sebenarnya kalau dari pelatih sih optimis tiga gitu kan tapi ada apa yang seratus meter itu masih 50-50 gitu oh yang seratus meter itu masih ya 50-50 lah tanda tanya kenapa tanda tanya? ya itu karena saya setarnya itu masih kelemahan saya di setar oh di awal di awal karena sprint jaraknya pendek harus dimulai dari start yang bagus ya jadi kelemahan itu biasanya kelemahannya apa tuh? karena enggak bisa nge-push atau enggak bisa nge-break dari awal dari dari atau nervous nervous juga terus takut kena diss gitu kalau di seratus meter kalau udah diss yaudah gitu enggak ada kata maaf lagi gitu oh ya 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 dari dulu saya takutnya itu jadi di pikiran sudah apa ter apa terukir gitu ya ya langsung gitu ya 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 oh jadi Spolfen dapet diss loh kalau misalnya ada kesalahan di start ya tidak hanya di nomor-nomor lari atletik tapi di balap kursi roda pun ada diss sekali diss langsung langsung kartu merah kartu merah oke saya mau tanya tuh penasaran saya dissnya tuh apa misalnya? kalau dissnya ya pas persiapan kan onyoma kan roda langsung jalan pas mau deketin garis iya tidak melewati garis jangan-jangan pas set itu kalau roda depannya itu gerak sedikit nah itu udah langsung kan sebelum door gitu kan kan set door gitu kan bisa gerak di kadang orang kan ambisi gitu pengen gini nah itu kadang langsung bunyi gerak sedikit pun masit ataupun langsung iya referi tau itu? kan ada ada alatnya itu kan bunyi ah hakim garis kan ada yang ngawas-ngawas kanan kiri kanan langsung out itu ya? iya langsung jadi itu yang membuat maria takut waktu 100 meter itu celek kurang 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 bagus ya 50-50 dan medali perak ya? perak ya oke nah gagal di 100 lalu berlomba ke 200-400 ada ini ada pengaruh gak? biasanya kan gagal di awal di 100 meter aduh 200-400 gimana gitu ya ini terjadi gak di Ami? kalau kemarin sih ngaruhnya ya ya pasti ada pengaruhnya kan mudah-mudahan kadang gak percaya diri kemarin di 100 kan saya masih kalah di Thailand mudah-mudahan oh kalahnya sama Thailand pas 200 pas hari kedua saya ya berdoa andalkan diri ke Tuhan kan tapi masih agak kurang percaya mudah-mudahan saya di 200 bisa itu bisa melebihi gitu melebihi Thailand gitu kan karena di 200 kan masih punya ancang-ancang gak langsung apa gak langsung setar gitu loh setarnya gak masih gak takut gitu loh iya masih ada ancang-ancang gitu untuk ngejar gitu untuk ngejar betul apalagi di 400 saya lihat di Youtubenya di 400 itu Ami sudah meninggalkan yang jauh kayaknya udah pasti tembus kini pertama kalau 400 emang agak percaya diri sih kalau 400 yang 200 kan masih sama yang lain gini-gini kan iya 1, 2, 3 nya betul jadi begitu 400 udah deh pasti percaya dan banyak juga yang lihat bahwa Anda teriak Indonesia Indonesia di 400 tuh apa yang membuat Ami sampai lepas sampai berteriak Indonesia Indonesia seperti itu seneng aja seneng bangga terus karena itu di nomor yang terakhir saya kan jadi saya harus luapkan gitu luapkan ke rasa bahagia saya gitu makanya saya nyawa penonton bener-bener saya langsung nyebut Indonesia Indonesia gitu wow itu ya membuat Ami dan menurut Ami kemarin kita Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik berhasil menjadi solo terutama lah ya kalau kemarin di Asia Paragames kan di Jakarta tapi solo sekarang solo solo itu kan best game-nya saya latihan pelatnas latihan pelatnas kan dan kita berhasil memberikan satu satu pelaksana event yang berhasil dan baik dan dipuji sama negara-negara lain oke kita bicara persiapan kemarin tentunya tiga dua emas satu perak ini bukan sesuatu yang instan tapi ada latihan yang Ami lakukan latihannya seperti apa latihannya ya latihan biasa ya harus semenjak pelatnas itu ya namanya kita latihan ya harus kita apa ya namanya menghadapi pelatih terus program-program yang sangat berat kadang saya apa namanya kayak hampir mau nangis gitu oh gitu beban juga teman-teman yang kadang ngeledek-ngeledekin gitu namanya di lingkungan banyak gitu kan iya sedangkan teman-teman saya juga kan banyak yang senior-senior orang yang apa namanya yang sudah banyak menyumbang mendali gitu justru itu sebenarnya memberikan motivasi mereka sukses saya juga bisa sukses berapa lama itu pelatnas pelatnas itu khusus untuk Asian Paragames kalau sama sih setiap pelatnas kurang lebih sembilan bulanan sembilan bulan bahkan kadang mau setahun jadi latihannya pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore paling cuma latihannya 4 jam 3 jaman gitu setiap latihan tapi meskipun 3 jam itu kan kita pas latihan itu harus tenaga kita harus dikeluarkan semaksimal mungkin gitu kalau yang di permainan lain kan pakai game game kadang seharian gitu kan kalau kita atletik 2 jam aja udah cukup soalnya tenaganya habis gitu ya betul betul nah olahraga balap kursi roda untuk tuna apa itu tuna daksa tuna daksa kekuatan dimana kami buat kami bisa bisa sprint sebegitu bagus lalu dengan dengan kecepatan yang tinggi itu pasti ada kekuatannya dimana apa kekuatannya di otot perut atau di bahu tangan dan sebagainya gimana ceritakan ya tangan sih tangan sama perut sama kugung semuanya harus mau punya kekuatan terus jangan ngandelin tangan aja gitu perut juga harus kuat jangan ngandelin tangan aja emang dulu pernah ngandelin tangan waktu belum bisa saya belum punya tekniknya belum ketemu saya cuma muter-muter kenceng tapi rodanya jalannya disini itu di event apa dulu apa masih event di lokal ASEAN PARAGEM ASEAN PARAGEMS itu saya segitu jadi kenceng banget tapi powernya belum ketemu jadi belum ketemu apa teknik gitu loh ayunannya belum ketemu jadi waktu itu hanya mengandalkan kekuatan tangan ini doang jadi muter-muter tangannya kayaknya kenceng kenceng banget tapi rodanya cuma disitu doang itu sekarang ada bedanya saya ngerasa sendiri beda kadang tertawa saya gitu lawan-lawan anak sudah dan hasir nih anak masih iya tapi berbedanya dulu sama sekarang saya emang jauh ngerasain sendiri ngerasain sendiri nah latihan itu latihan fisiknya seperti apa kalau fisiknya fitness paling fitness pakai bempres beban-beban oh berarti angkat ban terus main tali main tali juga pokoknya yang di ikutin pelatih yang khusus gak semuanya fitness itu dipakai alat-alatnya yang kayak ngikutin kursi roda aja gitu yang khusus kursi roda kira-kira kan tangan terus perut sit up quick up itu harus kan iya iya tali main tali itu bempres pull down atau apa gitu kan oh itu udah istilah-istilah fitness ya fitness pasti juga sport fan juga tau tapi inilah buktinya bahwa balapan untuk kursi roda tidak hanya mengandalkan kekuatan tangan tapi keseluruhan tubuh seluruh tubuh harus harus core tubuh harus kuat sehingga itu mempengaruhi kecepatan betul denger-dengar kecepatan kursi roda itu bisa sampai 30 km per jam kencang loh itu jadi bagaimana kami menghandle lari aja kadang-kadang kalau kita lari kencang aja karena suka kehilangan kesimbangan jadi anda harus ya itu harus harus apa badan nama roda harus chemistry harus bersatu bener-bener badan dengan badan harus chemistry harus bersatu harus bener-bener itu adaptasinya saya lama gak instan latihan badan nama roda aja biar bersatu itu kadang saya mau 2 tahun jadi kursi alat kursi roda yang dibuat balap ini memang cocoknya untuk amin aja sebenarnya cocok buat yang lainnya cuma pas kursi roda yang saya pakai badan saya pinggul ini kan pas di badan gitu pas gitu berarti di fitting ya jadi bukan hanya sepeda aja nih sport train yang di fitting dengan si bikersnya tapi buat kursi roda juga seperti begitu kecepatannya 36 km per jam dan ngeremnya gimana kalau ngerem kalau pas lagi tanding ya jangan direm ya iya dong iya kalau direm pertarungan pertarungan antara saya mau gitu lihat Asian Paragian itu mepet antara satu dengan yang lain itu kan perlu teknik perlu keahlian harus berani juga kan takut pepet ini-ini kan jatuh kalau cewek itu masih masih enggak terlalu seserem cowok lah kalau cowok emang benar-benar hajar-hajaran disitu kadang jatuh tabrak tapi kalau cewek masih bisa enggak terlalu seserem cowok lah saya sendiri gitu kalau jarak 100 meter kan pasti ada line sendiri tapi kalau jarak udah menengah kan pasti rebut-rebutan rebut-rebutan mengambil rute yang paling dalam pastikan supaya lebih seru itu pasti terjadi ya iya wow nah harga kusi roda juga mahal ternyata ya bagi yang tahu kalau yang enggak tahu taruh di jalan iya saya kasih tahu nih harga kusi roda yang dipakai sama AMI ini bisa sampai 200 juta 200 juta bahkan ada yang lebih bahkan ada yang lebih untuk atlet-atlet kelas dunia saja pasti sudah di atas mungkin hampir mendekati 1M bisa saja dari bahannya juga karbon belum lagi grup setnya dan sebagainya nah kusi roda AMI ini setelah semua pasti pemerintah yang pasti memberikan bantuan itu dari NPC Indonesia Pusat dari NPC karena saya pelatnas ya inventarisnya dari pelatnas gitu dari pelatnas dan benar-benar harus dirawat harus benar-benar yang tadi AMI bilang chemistry harus dielus-elus anggap aja itu suami kedua itu betul itu betul oke nah setelah Asian Paragames kami gak akan berhenti di sini saja ya kan pasti ini kalau saya ketemu orang atlet ini pasti pengennya olimpik paralimpik ya gimana menuju ke sana apa yang kami akan persiapkan yang dipersiapkan yang penting sekarang latihan aja jangan puas hasil yang dapat saat ini jadi saya setuju tuh gak boleh cepat puas jadi ini buat jalan buat ke depannya gitu sama aja kayak rapot gitu ini saya dapat dua emas ini buat saya jalan untuk ke jinjang yang lebih tinggi lagi gitu ya oke jadi akan ada event-event sebelum ke olimpi ada ya event-event Asia kira-kira yang ke depan yang paling dekat apa yang dekat ini udah ada Gongshol ya Cina itu kan itu yang Asia yang Asia tapi belum belum ada SK pemanggilan mudah-mudahan ada SK pemanggilan saya yang ke tingkat Asian Paragames itu yang di Cina itu tapi kalau melihat prestasi Ame dengan dua emas satu perak kita yakin semua ya kita yakin bahwa Ame pasti akan dipanggil dan akan melewati banyak latihan-latihan yang sangat berat Ame di bawah Ame yang junior banyak Ame yang korsi roda junior saya itu yang kemarin yang dapat perunggu itu kayak Nina Gusmita yang dari Medan nah itu termasuk junior kemarin sebenarnya dia pelatnas pemanggilan 2019 yang pas gagal itu yang covid itu dipulangin itu sama latihan sama saya itu junior termasuknya jadi ada prospek lah setelah Ame mungkin sudah tidak aktif lagi ada nih ada satu ada satu ini yang junior banyak sih yang nasional nasional cuma yang masuk pelatnas baru yang kemarin itu Ame sering katakan pernah saya baca Ame katakan jangan minder apa yang membuat latar belakang Ame sampai bilang jangan minder ya dulu saya minder dulu sampai saya ngumpet-ngumpetin ketunaan saya gitu sampai saya pakai kaki palsu terus pakai celana gedodoran terus biar menutupin gitu saya paling cuma agak miring-miring mincang-mincang dikit gitu loh gitu saya dulu emang minder banget dan malu nah tapi muka orang aja saya gak berani nunduk terus gitu masih takut gitu loh dulu ya percaya dirinya pas lagi sudah olahraga sudah punya prestasi disitu saya baru percaya jadi olahraga olahraga semua yang membuka jalan saya percaya yang membuka jalan memberikan kepercayaan diri rejeki dan sebagainya dari olahraga iya luar biasa Ame apa betul peristiwa sedih kehilangan buah hati justru yang membawa Ame mengenal olahraga iya betul ceritakan sedikit iya pas lagi saya menikah itu kan langsung dua bulan itu saya dikasih karunia saya hamil gitu kan iya nah pas singkat kata saya sudah lahiran itu kan pas dua bulan dua bulan anak saya itu dipanggil gitu iya ya itulah saya trauma nangis sebelum saat itu pasti kesedihan yang luar biasa bukan sedih lagi gitu down depresi dan sebagainya iya betul lah pokoknya benar-benar itulah gitu kan dari situ jadi daripada saya disitu kan saya di Jakarta saya kan udah kenal apa beberapa temen yang korsi roda dia juga dulu atlet gitu kan oke terus dari situ baru ngajak gitu udah kamu ini aja gitu kan olahraga aja daripada sedih yang berlarut-larut gitu olahraga saja iya betul terus ya langsung ikut olahraga di saya langsung diperkenalkan di NPC itu kan NPC DKI Jakarta oh langsung ke NPC iya langsung karena berteman sama atlet-atlet itu dulu atlet badminton terus langsung ketemu di kantor NPC itu ini banyak olahraganya kamu maunya apa gitu kan terus dilihatin ini korsi roda wheelchair racing ini yang lari pakai tangan ini kayak gini terus saya sempat nyobain badminton cuma nyoba-nyoba aja oh ternyata susah badminton juga harus pakai korsi roda megang raket gitu kan susah nah badminton tenis nah terus baru nyobain korsi roda yang dibalap nah di lapangan nah disitu baru saya suka langsung tertantang dari situ langsung suka besok-besoknya saya pak saya mau ambil ini aja korsi roda dibalap korsi roda karena mengandalkan tangan tangan dan saya juga senang kekuatan saya senang disitu oke saya ngerasa saya punya kekuatan gitu lah gitu ya disitu masih rasa kesedih saya kan pas langsung latihan itu pas tiap muter-muter lain itu kan itu ya sembari kadang masih ngeluarin air mata gitu cuma saya udah saya doa ini buat dede buat dede buat dede gitu aja jadi latihan cebari nangis gitu inget gitu masih inget jadi keluar terus nangis-nangis gitu terus diem lagi usap terus nangis lagi diem gitu terus tetap terus lama saya lama sampai kalau masih inget anak tapi kadang saya kan ke gereja gitu kan udah ini udah kendak Tuhan gitu kan jadi udah dede udah bahagia disana bersama Tuhan Yesus kan jadi ya langsung optimis aja gitu iya 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 amik kehilangan kaki kanan 2014 kehilangan putri kurun waktu 2003 2004 ke 2013 tuh amik ngapain aja kalau pas 2000 itu kan pasti di rumah sakit kan dari pulang rumah sakit di rumah ya masih diem-diem aja masih belum berani ketemu orang-orang masih trauma juga gitu kan jadi masih di rumah aja saya kayak depresi juga gitu di rumah yaudah kayak gitu trek-trek aja sampai akhirnya juga mengenal yayasan enggak belum masih abis itu ditaruh di yayasan saya di yayasan itu belum mengelola raga belum 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 sama sekali di yayasan itu saya kayak kerja bantu-bantu saya jahit terus udah itu baru ketemu suami saya menikah dari menikah itu ya itu baru udah dikasih jalan mau olahraga iya ada ritual gak sebelum berlomba apa yang dia lakukan ritualnya saya doa doa aja harus doa dan sebelum itu harus minta doa kepada orang yang kita tuain gitu lah karena orang tua saya gak ada ya ke siapa paman paling mertua ibu bapak keluarga-keluarga semua apa menjadi moto hidup dari Ami motonya ya kedepannya ingin lebih baik lagi ingin menjadi orang yang baik dan pengen membagi buat sesama dan keluarga saya saya pengennya kalau punya rezeki saya harus membagi ke panti jompo gitu karena sampai saat ini saya kan belum bisa membahagiakan orang tua saya nah itu yang motivasi saya pengennya itu gitu makanya kalau melihat orang tua jualan itu kadang saya sedih ingat keluar ingat ibu bapak gitu berarti kalau dikasih bonus kemarin oleh pemerintah pemerintah harus ingat apa yang mau Ami lakukan harus ingat ke panti jompo oh itu iya harus karena saya pernah istilahnya kayak janji gitu ke Tuhan itu sudah dilakukan oh belum belum ini dapet mendali gak mendali saya harus nah kesesama karena kemarin-kemarin saya belum apa namanya belum belum semenjak yang apa tanding-tanding di nasional itu saya belum sepenuhnya ke Tuhan belum begitu sepenuhnya gitu jadi Tuhan ngasih rezeki ke saya kan lewat ini nah saya jadi harus jangan 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 pakai rezeki ini buat diri saya sendiri gitu harus berbagi kesesama lewat mana aja harus gitu dan sasarannya dalam panti jompo panti jompo iya enggak harus spore friend itu itu udah jadi saya nazar ya udah jadi saya harus setelah nanti dapat bonus akan berbagi kepada nanti jompo Ami 11% dari penduduk Indonesia ini adalah kaum disabilitas seperti Ami yang saya mau tanyakan ada gak pesan buat mereka mungkin ada dari mereka juga yang hopeless mungkin dari mereka ada juga yang desperate yang putus asa melihat Ami yang sekarang berhasil melewat itu semua apa yang yang mau Ami katakan kepada mungkin adik-adik kita ya 11% dari penduduk Indonesia yang cacat dan sebagainya disabilitas gimana Ami pesan saya buat teman-teman atau adik-adik atau rekan-rekan saudara-saudara saya yang disabilitas pokoknya intinya jangan malu dan jangan minder tapi kalau emang dikasih buat orang tua juga yang punya anak disabilitas jangan diumpetin pokoknya kita bersyukur lah mempunyai anak atau mempunyai keluarga yang kekurangan karena dibalik kekurangan ini pasti ada kesuksesan untuk kedepannya yang penting kita mau bekerja keras di disabilitas ini kan sudah dikasih wadah NPC kan jadi harus apa namanya harus jangan malas di saat atlet di saat anak disabilitas ini sudah mau olahraga jadi datanglah ke NPC-nya daerahnya masing-masing gitu soalnya kan setiap daerah itu sudah ada wadahnya NPC jadi kalau mau olahraga ya datang dan mau bekerja keras jangan sampai minta-minta gitu loh untuk anak disabilitas itu harus entah olahraga entah apa kita harus mau bekerja gitu mandiri gitu lah tidak hanya di olahraga bisa saja ke kesenian macam-macam ya tetapi pengalaman dari Ami ini dia akhirnya seperti yang kita lihat sport fan berhasil di bidang olahraga tadi pesan Ami tadi ya datangi NPC-NPC daerah daerah-daerah kalau yang suka olahraga dan mulai mencoba akhirnya memilih ayah Ami seperti ini berarti menurut Ami sekarang pemerintah cukup punya perhatian buat kaum disabilitas 100% sudah sudah apa menganui apa menyetarakan disabilitas gitu lah ayo bonus-bonusnya juga lewat Pak Jokowi yang sudah mau sudah mau menyetarakan kita dengan atlet umum kan nah itu sangat bagus luar biasa lah gitu oke nah di Asia kita di Asia Tenggara dengan hasil kita menjadi juara umum tergambar lah ya bahwa memang prestasi kita atlet kita cukup bagus tapi kita tidak boleh terlena ya kan kalau mau meningkat ke Asia betul nah kira-kira kedepannya yang Ami pikirkan apa untuk supaya olahraga kaum disabilitas apapun lah cabangnya itu akan meningkat apa yang Ami ingin sampaikan yang saya ingin sampaikan ya mudah-mudahan di apa namanya karena saya sebagai atlet kan mudah-mudahan kedepannya NPC Indonesia juga lebih 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 mengandungin atlet atlet kita kan ya agar nanti kedepannya juga eh bukan Indonesia pasti cabang-cabangnya gitu kan setiap cabang soalnya kalau Indonesia kan sudah ngasih jalan lewat kayak nasional kan senasional jadi setiap cabang kayak Pemprov itu kan harus mengadakan tanding-tanding dari kecil gitu loh maksudnya event-event di provinsi NPC-NPC daerah nanti kan event muncul event itu sudah ada tapi mudah-mudahan harus ada terus gitu loh biar dapat bibit gitu bibit dari bawah sampai ke atas gitu ke NPC nah mungkin sedikit kembali lagi ke lomba ya untuk catatan waktu 400 meter itu satu menit 2,77 detik ini waktu terbaiknya sebenarnya waktunya jelek kalau latihan saya bisa 61 61 bisa 61 kalau latihan 61 mungkin itu jelek termasuknya belum maksudnya bisa lebih tajam lagi kalau di 200 meter 200 sama itu kalau 200 meter 31 tetap 31 juga 31 oke jadi masih bisa perluan lagi lebih cepat lagi tajam bahkan bisa 60 gitu kalau udah tingkat tingkat apa Asia itu gak nyampe 1 menit nah itu harus itu perjuangan saya harus segitu kita kita support supaya under 1 menit ya jangan sampai 1 menit jangan sampai 1 menit oke oke Amir terima kasih untuk kehadirannya waktu yang singkat ini sebenarnya masih banyak sih saya mau kasih mau tanya ya tapi kita mulai dulu medalinya coba lihat ini medalinya biar para sport fan juga lihat lihat ini medalinya 2 emas tadi 200 400 1 pera luar biasa makasih oke nah oke ada quick question ya ada quick question ya ada pertanyaan cepat harus dijawab juga dengan cepat ada jadi apa yang di kepala omongin gitu kan oke ini karena kita mulai dari kuliner nih soalnya karena ini orang Cilacap Sate Martawi atau Sate Buntal Martawi Martawi tinggal di Cilacap atau di Solo Cilacap oke nonton sinetron Indonesia atau sinetron Korea Indonesia pilih liburan ke pantai atau gunung pantai Tiga kata yang menggambarkan dirimu hebat kuat semat wah satu lagi ini pasti dilema nih Donny Yulianto atau Zainal Arifin aduh dua-duanya gak bisa harus pilih salah satu Dozal Donny Dozal udah kan satu tuh Dozal oh gak bisa gak bisa Donny atau Zainal cepat Donny apa Zainal Dozal gak bisa Dozal Donny dan Zainal thank you ini juga para support fans ini juga akan disiarkan di radio ya MG Radio tiap hari Jumat ya tiap hari Jumat juga akan percakapan kami ini akan disiarkan lagi di radio Amin terima kasih untuk kehadirannya kami semua men-support Anda supaya lebih baik lagi dan cita-cita Anda dan kita kita berhubungi semua untuk mendapatkan tiket ke Paralympic di Perancis oke amin siap terima kasih para support fans keep sporty stay healthy God bless you all oke maintained ya 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 Terima kasih telah menonton